Intro saya mau coba praktekin nonton video pakai flash disk audio Innovaventurer ya begini pencaranya ini flash disk tinggal colok di sini oke lalu kita pencet media audio ada notifikasi nih USB connected ya kita pencet media lalu kita bisa pilih kalau di sini kan source-nya kita pencet source kan ada macam-macam ada USB ada radio ada Bluetooth sama RSA audio ya kita coba yang USB di depan oke USB kedepan ini ini sosial sudah USB lalu ada pilihan audio terus ada pilihan video dia akan ngedetek ada video apa di sini pencet Browse ini foldernya tinggal cari-cari musik video misalkan ini ya ini ada ini misalkan car liput kita lihat oh ya volumenya gedein dari sini next-nya kalau misalkan mau digedein tinggal pencet nih yang tombol ini icon ini udah gede sendiri memang sengaja yang sekarang tuh untuk Innova yang tipe V ke atas V Ventura dia tidak ada slot DVD lagi karena mungkin orang jarang pakai kali ya jadi sekarang udah jaman marah ke zaman pakai flash disk jadi bisa dari sini gitu kita dengerin musik bentar ya eh nanti Oh nanti saya bisa kena copyright nih kayak ya kalau lagu kayak gini musik yang lain-lagi deh saya bisa kena copyright kayak wah kalau mau balik lagi pengen nonton yang lain Bloss lagi folder video Toyota aja deh yang nggak bakal kena copyright ya Toyota Apat komersial Jepang lalu lalu nanti saya mau praktekin cara nonton di belakang biar bisa langsung nyambung seperti itu gimana cara operasiin kita pengen nonton video yang di belakang biar bisa langsung nyambung apa tidak kayak gitu ya bisa nanti saya praktekin udah untuk ini yang video seperti ini lalu untuk picture misalnya kita pengen lihat foto iseng gitu ya tinggal pencet Browse dia bisa dibikin wallpaper juga ya misalkan ya file family day Oh pameran nge-test foto doang dia bisa ada slideshow dia otomatis sendiri Oke menarik ya lalu kalau kalian perhatikan disini tuh ada nih tombol kayak gini ini kalau kita pencet itu stop sharing with rear seat entertainment jadi dengan nggak nyambung ke bagian belakang ini ada setting setting bluetooth up brightness all setting udah kayak gitu aja ya udah kalau misalkan mau ganti ke radio lagi tinggal pencet source ya sebentar ini kita stop dulu stop dulu kalau radio berarti kan audio kita pencet audio source nya banyak kita pencet source lalu pencet radio dan kalau misalkan menyambung bluetooth tinggal pencet itu tadi kita sambung bluetooth seperti biasa lalu pencet source lalu ini tinggal pilih bluetooth gitu aja teman-teman gampang ya kalau kalian bingung tinggal langsung komen aja di bawah atau boleh call atau WA di nomor saya oke sekian dulu ya konten saya semoga bermanfaat jangan lupa subscribe bunyikan loncengnya agar kalian gak ketinggalan info-info penting lainnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati